Memang ada tambahan mungkin bagi ikhwa yang hijrah Ustadz itu kan manusia biasa Artinya dia bisa salah, dia bisa keliru Para sahabat nabi saja, di luar nuban alihi Itu ada diantara mereka yang berpendapat kemudian Diluruskan oleh sahabat nabi yang lain Karena yang saya lihat ini, secara pribadi ini Setelah berhijrah, kemudian berlajar di dalam Nah itu syaitan masuk disitu Membuat dia membanding-bandingkan jantara Ustadz Nah itu misalnya, Ustadz ini sama Ustadz ini Nah terus kemudian kalau dia cenderung dengan Ustadz A misalnya Yang Ustadz B tadinya tempat dia belajar, dia tinggalin Kemudian mulai dah dicari kesalahannya Ustadz B Ini akhi dan ukhid, tidak boleh sebenarnya Karena manusia bisa salah Dan kita tidak boleh merupakan jasa orang yang pernah berbuat baik Kata Umar Radul Anhu Saya akan terus mengenang kebaikan Siapapun seumur hidup saya Yang telah mengingatkan satu kesalahan saya Satu kekurangan saya Umar Radul Khattab mengatakan saya akan mengenang Kebaikan orang yang mengingatkan satu kesalahan saya Seumur hidup Ali bin Abdul Talib mengatakan Saya akan siap mengabdi sumur hidup saya bagi orang yang mengajarkan kepada saya satu huruf Bukan satu kata Artinya kita harus bisa membalas jasa orang dengan baik Karena banyak diantara ikhwah kita begitu Setelah mereka hijrah Mereka sudah mulai belajar Terus tiba-tiba mulai mencari-cari ini kira-kira kesalahannya Ustadz ini apa Terus dihardik lah Ustadz tersebut kan gitu Karena sebenarnya manusia biasa Mungkin dia bisa salah Mungkin dia ada kekurangan Makanya saya sering bahasakan kepada teman-teman Ikhwah sekalian Kita sama-sama sedang belajar Dan terus kita belajar Kalau Allah SWT memudahkan kita berbicara satu sama lain Dan akhirnya tersentuh secara keimanan Allah SWT memudahkan itu Tapi bukan berarti kita sudah sempurna Kita terus belajar Dan terus memperbaiki Yang tidak boleh itu kalau orang berbuat salah Kemudian dia ngotot dengan kesalahannya itu lain Tapi kalau orang berbuat salah Kemudian dia ngakui sebagai sebuah kesalahan Dia coba perbaikin Bukan berarti kita harus menjatuhkan Nah ini juga fenomena yang harus diperbaikin Karena ada diantara mereka setelah hijrah begitu Akhirnya sibuk Dia sudah tanpa dia sadari Dia menggibah Ustadz yang ini Dia menggibah Ustadz yang itu Seakan-akan dia tidak berbuat dosa Padahal sebenarnya Kita tetap membicarakan sesuatu yang salah Menggibahkan Membandingkan dan menggibahkan ujungnya Ya mudah-mudahan nih Kita pada cerdas lah Makin ke sini apa segala macam Makin ke sini